Entara itu hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Ibu Kota mengakibatkan sejumlah pohon tumbang hingga mengakibatkan ruas jalan tersendat. Sebuah pohon berdiameter 50 cm di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat tumbang akibat diterjang angin kencang disertai hujan deras. Akibatnya lalu lintas dari arah Bundaran Hotel Indonesia menuju Blok M tersendat akibat batang pohon menutup ruas jalan. Sementara itu ruas jalan Haji Nawi dan Fatmawati Raya, Jakarta Selatan tergenang air setinggi 30 cm membuat para pengendara terpaksa memperlambat laju kendaraannya. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Fatmawati menuju Blok M tersendat. Sebuah pohon yang terletak di sisi kanan Jalan Raya Lenteng Agung arah Pasar Minggu tumbang akibat terjangan angin kencang disertai hujan deras di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Jumlah warga pun berusaha mengevakuasi pohon tumbang yang berada tepat di sebelah rumah warga. Sebuah papan reklamer roboh setelah tertimpa pohon besar di Jalan Proklamasi Sukmajaya Depok, Jawa Barat hingga menutup badan jalan sehingga arus lalu lintas tersendat. Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dibantu warga berupaya memotong pohon tumbang dengan gergaji besi agar jalan dapat dilalui kembali. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim Liputan AI News melaporkan.